Sinetron ikatan cinta terus-terusan jadi sorotan? Selain tiap malam jadi trending di Twitter, kehidupan pribadi para pemainnya selalu menarik diikuti. Memang dalam proses shooting tak jarang para pemain membagikan momen-momen kebersamaan. Bahkan pasangan pemain ikatan cinta juga jadi sorotan. Seperti pasangan Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebarang. Putri N kerap menerima komentar baik dan buruk terkait kehidupan pribadinya. Hal ini lantaran fans ikut terbawa ke kehidupan nyata. Lebih parahnya ada fans yang sampai membuat Putri N bereaksi keras. Penggemar tersebut mengungkapkan keinginannya melihat Arya Saloka dan Amanda Monopo menjadi pasangan sesungguhnya. Selain itu, ia juga mendoakan Arya Saloka cerai di kehidupan nyata. Inilah yang dialami Putri N istri Arya Saloka, pemeran Aldebarang pada sinetron ikatan cinta RCTI. Sebagaimana mengutip Lambe Tura pada Rabu 21 April 2021 malam. Bahkan si penggemar mengatasnamakan penggemar ikatan cinta dengan lantan menulis mendoakan Putri N bercerai dari Arya Saloka. Agar Arya Saloka benar-benar berjodoh dengan Amanda Monopo, pemeran Andin. Harapan sesat si penggemar ini dibalas Putri N yang tampak kesal dengan orang satu itu. Masih banyak yang menyerang Putri N dengan perkataan yang lebih menyakitkan lagi. Si pengguna Instagram bernama Edsila091234 ini sampai mengajak Putri N berpikir ke kanak-kanakan. Makin menyayatkan hati, pengguna kedua ini menyebut Arya Saloka tergoda dengan kecantikan Amanda Monopo, sembari meminta Putri N sadar diri. Komentar warganet yang tak berhadap ini makin melebar dengan menyebut bisnis Amanda Monopo lebih laris ketimbang Putri N. Meski bercanda, si pengguna tak sopan ini menukas dengan mengejek Putri N tak laku. Sontak saja, muncul beraneka komentar warganet soal kejadian yang menimpa Putri N ini. Banyak warganet yang tak habis pikir dengan komentar para penggemar ikatan cinta di kolom komentar unggahan Putri N. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Sub indo by broth3rmax